. Flavio Silva perpanjang kontrak, Persigmania merasa bersyukur. . Tim Persig Kediri, dipastikan telah resmi memperpanjang kontrak Flavio Silva. Seperti diketahui, usai melakukan proses evaluasi bersama jajaran kepelatihan, manajemen Persig Kediri langsung mengumumkan Flavio Silva, yang tetap akan menjadi bagian tim macan putih. Hal ini juga membuat tim Persig Kediri, masih tetap diperkuat oleh empat legion asingnya di musim lalu. Adapun sebelumnya, nama Anderson Asimento yang berposisi sebagai pemain belakang, menjadi nama legion impor pertama, yang dipastikan bertahan. Kemudian disusul sang playmaker, yang juga top store Persig di musim lalu, yakni Renan Silva. Begitupun dengan sang gelandang energi Krohit Can, tetap akan memulai musim keduanya di Tanah Kediri. Direktur Persig Kediri, yakni Arief Syarifuddin mengatakan, bahwa perpanjangan kontrak Flavio Silva, memang melalui proses yang cukup panjang. Itu dikarenakan, tim pelatih memang masih terus menggelar proses evaluasi bersama, terkait kebutuhan tim macan putih. Kita tahu, musim depan ada perubahan kuota pemain asing, sehingga tim pelatih perlu waktu menentukan komposisi yang pas, untuk melengkapi skuad kami, ujar Sandi Rekrut. Berdasarkan performa di musim lalu, serta bagaimana kerangka tim ke depannya akan dibentuk, maka Flavio Silva diputuskan tetap bertahan. Sedangkan untuk kuota asing yang tersisa masih dalam proses, dan kita harapkan dalam waktu dekat, semuanya sudah akan komplit, kata Arief Syarifuddin. Sejak didatangkan di paru musim kedua, pemain asal Portugal ini memang menjadi andalan, bagi lini penyerangan Persig Kediri. Walaupun sempat gagal mencetak gol di lima laga pertamanya, Flavio kemudian tampil tajam dengan menyumbangkan tujuh gol, dari enam belas pertandingan yang dilakoni. Ia juga bahkan berperan besar, saat Persig Kediri meraih sembilan kemenangan beruntun pada akhir musim. Beredar informasi, tim manajemen Persig saat ini tengah berfokus untuk mendapatkan pemain asing baru, dan diproyeksikan sebagai tandem dari Flavio Silva. Kerangka tim tetap terbentuk, Persig Kediri pertahankan 10 pemain lokal. Persig Kediri terus melakukan proses evaluasi, serta dua pemain muda asli Kediri, dipastikan masih akan membela tim kebanggaan Persig Mania itu. Adapun kedua pemain asli Kediri itu, Iala Bagas Satrio, dan juga Roger Bicario. Kedua pemain tersebut berposisi di lini tengah, dan mendapat perpanjangan kontrak, sekaligus menambah masa baktinya di tim Persig Kediri. Mengenai kesepakatan tersebut, direkrut Persig Kediri juga angkat bicara. Kami tidak hanya fokus meraih prestasi di kompetisi Liga 1, Persig Kediri juga berkomitmen memberikan ruang bagi putera asli Kediri, untuk terus berkembang. Bagas Satrio dan Roger Bicario, berdasarkan evaluasi tim pelatih, mereka dinilai masuk dalam kerangka tim. Keduanya kami harapkan dapat bekerja lebih ekstra lagi, dan memberikan kontribusi maksimal ke depannya, ujar Arif Sharifuddin. Seperti diketahui, sosok Roger Bicario baru bergabung di pertengahan musim lalu, bersama tim Macan Putih. Sementara untuk Bagas Satrio, ia sudah memasuki tahun ketiganya di Persig Kediri, dan musim lalu sempat menjalani peminjaman dengan Persedik Kediri. Keduanya berhasil menyusul beberapa nama lokal Kediri, yakni Yusuf Meilana, Krisna Bayu Otto, Fafa Mario Yagalo, Faris Aditama, dan Adi Eko Jayanto. Secara keseluruhan, Persig Kediri saat ini telah memiliki 28 pemain untuk mengarungi musim depan, termasuk satu pemain yang baru direkrut, yakni Eko Saputro. Yang terbaru, pihak manajemen juga berhasil mengamankan kontrak dari delapan pemain lama. Dua sosok senior seperti Arthur Irawan dan Fitra Ritwan, juga resmi membela Persig di musim depan. Ada pun enam nama lain, ialah Jimmy Aronggear, Jim Kelly Sroyer, Raya Irvanza, Jiwa Herlando serta Muhammad Kifari, dan juga Rangga Widiansyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!